Saat anak ini yang bernama Jenny mengeluarkan bekalnya di sekolah, tiba-tiba ada teman cowoknya yang sengaja menyenggol bekalnya itu guys, sampai tumpah. Anak cowok itu bilang gak sengaja, tapi bermaksud untuk mengejeknya. Jenny menangis karena nasi dan acar ini dibuat oleh ayahnya sendiri. Tangisnya semakin tak terbendung mengingat betapa miskinnya dia. Ayah Jenny pergi ke pasar untuk menjual keranjang bambu buatannya. Di sekolahan, ibu guru mewajibkan untuk menebus buku matematika, namun Jenny terdiam karena merasa tidak sanggup membeli. Sepulang sekolah, Jenny kembali diajak teman-temannya karena tidak memiliki ibu. Di rumah, ayahnya memasak. Tak lama Jenny pulang dan bertanya, apakah keranjang bambu mulaku ayah? Sang ayah menjawab, belum yang aku masak ini adalah daging bekas pemberian seseorang yang ada di pasar. Kasian banget ya guys, siapa nih yang sayang sama ayahnya? Coba like dan subscribe ya. Wanita kaya ini datang untuk membeli buah apel kepada seorang gadis kecil. Saat anak ini menimbang buah apelnya, ujung timbangan tidak sengaja mengenai wajah si wanita kaya. Wanita itu tidak terima dan langsung memukul wajah anak penjual apel guys. Ayahnya yang diseberang langsung menolong anaknya. Dia gak terima mengapa mereka tega memukul seorang gadis kecil. Si ayah lalu mengecek kondisi anaknya yang hidungnya dipenuhi oleh darah. Namun anaknya itu malah bilang, aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir ayah. Anak ini kemudian dibawa ke klinik untuk membersihkan darah yang ada di hidungnya. Di rumah, anak ini kembali bicara pada ayahnya. Wanita itu pantas memukul wajahku. Karena aku yang lalai, wanita itu sudah merasakan sakit sebelum menyakitiku ayah. Aku ingin bertemu dengannya untuk meminta maaf. Saat anak ini mengerjakan PR, hidungnya kembali mengeluarkan darah. Si ayah baru pulang memanggil-manggil nama anaknya. Tiba-tiba anak gadisnya muncul dan mengagetkannya guys. Namun ayahnya benar-benar kaget melihat wajah anak gadisnya belepotan bekas darah. Kemudian ayahnya memberikan mainan belalang, anak ini seneng banget dong. Melihat kondisi mimisan anaknya makin parah, si ayah pun segera membawanya ke klinik terdekat. Dokter bilang terjadi sesuatu yang serius dan menyarankan untuk membawa anak ini ke rumah sakit besar yang ada di kota. Kesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit rujukan dokter. Sambil menahan rasa sakit, hidung gadis kecil ini kembali mengeluarkan darah. Sang ayah pun cemas antara melanjutkan mengantri atau menghampiri anaknya. Karena anak ini terus mengeluarkan darah dari hidungnya, dia pun diperiksa oleh dokter. Suster mengatakan kepada si ayah bahwa anaknya menyidap liokimia guys. Si ayah duduk terdiam di depan rumah sakit walaupun dia tidak paham betul penyakit anaknya. Tapi dia tahu pasti pengobatannya sangatlah mahal. Di rumah sakit, anak ini mendapatkan teman baru seorang suster cantik guys. Dokter bilang biaya pengobatannya senilai 300 ribu yuan. Si ayah pun langsung kaget. Bahkan si ayah sampai mendatangi tetangganya dari rumah ke rumah untuk meminjam uang. Tetangga baik hati ini hanya bisa membantu dengan memberinya uang 3 ribu yuan. Tangisan si ayah pun pecah memikirkan keselamatan anaknya. Orang-orang memberikan bantuan semampu mereka. Si ayah mengambil uang itu dengan mata berkaca-kaca sambil mengucapkan terima kasih. Si ayah pun kembali mendatangi anaknya di rumah sakit. Anak ini menunjukkan gambarannya kepada ayahnya. Namun si ayah memeluknya dengan hati hancur. Setelah itu dia pergi ke bank melihat orang menarik uang dia ingin merampok. Tapi si ayah yang jujur ini tidak bisa melakukannya guys. Siang berganti malam, si ayah belum juga menemukan jalan untuk mendapatkan uang. Saking putus asanya, dia hampir tetap berak mobil. Dia pun bekerja di konstruksi mendapatkan uang 50 yuan per hari. Tapi itu jauh banget dari diaya rumah sakit. Dia berlutut kepada bosnya untuk meminjam uang. Namun bosnya itu tidak bisa menolongnya. Karena ada salah satu kontraktor yang berhutang kepadanya senilai 80 ribu yuan. Jika si ayah bisa menagih hutang itu, maka bosnya akan meminjamkan uang kepadanya. Tapi bukannya mendapatkan uang, si ayah malah dipukuli habis-habisan. Kasian banget guys. Tidak dapat pinjaman uang, kepala si ayah malah dihajar dan dipukul menggunakan botol. Dia mencuci wajahnya dengan sempoyongan menahan rasa sakit pergi untuk menjenguk anaknya. Sesampainya di rumah sakit, anaknya langsung menanyakan luka yang ada di wajah si ayah. Mata anaknya langsung berkaca-kaca dan memeluk ayahnya dengan erat. Anak ini menunjukkan gambar kepada suster ini ayah, aku dan rumahku. Adik si ayah menyarankan untuk meninggalkan anaknya di rumah sakit biar nanti rumah sakit yang merawat. Tapi tentu saja, si ayah tidak setuju. Anak ini memberikan catatan kepada ayahnya dan bilang, biarkan aku mati saja ayah. Aku ingin pulang ke rumah ayah, ayo pulang. Ayah dan bibinya yang mendengar langsung menangis terseduh-seduh guys. Ayah, ayo kita pulang. Pulang ke rumah kita. Anak ini memeluk ayahnya dengan penuh kesedihan. Penyakit leokimia yang diderita anak ini membuat dia harus dirawat di rumah sakit. Namun ayahnya yang miskin meminjam uang ke sana kemari, tapi belum juga mendapatkan hasil. Di pintu toilet, si ayah melihat iklan penjualan ginjal. Dia pun langsung menelpon ke nomor yang tertera dan dijelaskan bahwa ada orang kaya yang membutuhkan ginjal dan berani membayar 300.000 yuan. Tak pikir panjang, si ayah pun langsung setuju tidak ada cara lain untuk menyelamatkan anaknya guys. Dia pun bertemu dengan seseorang yang mengiklankan ginjal itu. Si ayah ingin menjual ginjalnya, namun harus membayar deposit senilai 700 yuan. Uang 700 yuan, sisa yang dia punya akhirnya diberikan kepada pria tersebut guys. Sesampainya di rumah sakit, ternyata anaknya kabur. Si ayah pun langsung mencarinya ke jalanan. Dan melihat anaknya berjualan lukisan di pinggir jalan. Si ayah bilang kepada anaknya, Sayang, ayah punya uang, sebentar lagi kamu bisa sembuh. Mereka berpelukan, tapi si anak tidak tahu jika ayahnya ingin menjual ginjalnya demi kesembuhan anak ini guys. Tiga hari berlalu, si ayah kembali datang ke rumah orang yang mengiklankan ginjal. Tapi tidak ada yang membukakan pintu, ternyata ada ibu-ibu yang memberitahu bahwa orang itu sudah pergi dari sana. Anak ini mengutarakan permintaan terakhirnya kepada ayahnya. Si ayah pun menangis mendengarkan permintaan tersebut. Anak ini merintik kesakitan saat jarum suntik ditusukkan ke sum-sum tulang belakangnya. Dia menderita leokimia, dadanya juga ditusuk jarum. Anak ini menahan rasa sakit, darah diambil untuk dijadikan sampel. Beberapa minggu kemudian, dia terlihat muntah efek dari kemo. Rambutnya pun rontok parah sampai botak. Anak ini semakin kesakitan di sekujur tubuhnya. Si ayah pun tampak bingung dan memanggil dokter. Anak ini dibawa ke ruangan intensif. Dokter bilang kondisinya semakin parah. Mereka aku memberitahu ibu dokter tentang mimpiku? Tentu, apa mimpimu? Aku mau sembuh, bu dokter. Aku memikirkan ayahku. Dia tidak perlu lagi membuat keranjang bambu. Aku ingin ayahku makan enak setiap hari dan menikmati daging iga kesukaannya. Malam ini mereka merayakan tahun baru bersama dengan penuh doa dan harapan. Hari ke-24, kondisinya semakin memburuk. Anak ini sekarat. Si ayah melihat wajah anaknya yang sedang kesakitan. Oksigen diberikan dan dokter memompah dadanya. Dokter, jika aku mati, tolong berikan kornea mataku untuk adik kecil. Terima kasih dokter. Dokter pun tidak sanggup memberikan kabar menyedihkan itu kepada si ayah. Anak itu pun telah tiada. Pergi untuk selama-lamanya. Si ayah sangat sedih memasakkan bando kesayangan anaknya. Dia sangat berduka dan tidak bisa membendung air matanya. Air mata membanjiri pipinya. Dan perlahan dia mencium kening anaknya, guys. Nah, siapa nih yang sudah nonton dari part 1 sampai part terakhir? Semoga yang sudah nonton, like, dan subscribe kalian semua panjang umur. Amin.